Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Rebek Tani Hari ini saya sedang monitoring melon Alina Ya ini umur 24 hari Perkembangannya lumayan bagus Mudah-mudahan terus bagus Di kesempatan kali ini Saya ingin bicara tentang Fenomena melon Tahan virus masih juga terkena Virus Jadi sejak 5 sampai 6 tahun terakhir Atau lebih tepatnya di media 2014-2016 Dunia permelonan Diramaikan dengan Benih-benih melon baru yaitu Benih melon tahan virus Yang lebih populer kemudian disebut dengan Benih melon Tavi Yang melantar belakangi munculnya Benih-benih melon tahan virus ini adalah Sudah mulai banyaknya kegagalan Orang yang menanam melon Kegagalan itu gejalanya awalnya Ditandai dengan daunnya keriting Purat Jebuk, kuning, brekele Dan sebagainya Yang kemudian itu diidentifikasi Sebagai serangan virus gemini Yang ditularkan oleh kutu-kutuan Terutama kutu kebul Sejak saat itu kemudian melon tahan virus menjadi booming di Indonesia Semua pemain melon mulai dari petani dan pedagang Mengenal melon tahan virus Dan bahkan mungkin petani Kalau bukan melon Tavi Agak ragu-ragu atau tidak berani lagi Seiring dengan berjalannya waktu Juga perubahan cuaca juga Dan beberapa faktor yang lain Mulai muncul kembali Isu yang klasik Masalah klasik Melon tahan virus juga mulai tidak kuat lagi Dengan virus di beberapa tempat dan beberapa situasi Mulai banyak muncul pertanyaan dari sebagian kalangan petani Sebetulnya bagaimana dan apa yang terjadi dengan melon tahan virus ini Kenapa melon tahan virus masih juga terkena virus Benih melon tahan virus merupakan benih yang sudah diriset Melalui serangkaian proses pemulihaan persilangan Juga proses tahapan-tahapan peniltian Sehingga menghasilkan sebuah varietas melon Yang memiliki ketahanan terhadap serangan penyakit atau virus tertentu Yang dalam hal ini adalah gemini virus yang ditularkan oleh kutu kebun Yang perlu kita ketahui bahwa Ketahanan bukan berarti kekebalan Ketahanan yang disebut dengan resistensi bukan imuniti Tahan bukan berarti kebal Kita kemudian mengenal di beberapa produk tahan virus Dikemasannya tertera GVR Yang itu adalah singkatan dari gemini virus resisten Jadi bisa dibilang ketahanan merupakan sebuah perangkat yang ditambahkan ke dalam sebuah varietas benih itu Sehingga dia memiliki pertahanan terhadap serangan-serangan penyakit Dalam hal ini adalah gemini virus Tapi sayangnya kita semua tidak pernah tahu Seberapa level ketahanan dari varietas ini Levelnya tinggi kah atau levelnya rendah kah kita tidak pernah tahu Dan selama ini petani mengetahuinya itu dengan membandingkan di lahan Atau pola perbandingan tanam Jadi menanam varietas yang tahan virus A Dengan varietas yang tahan virus B Kemudian dirawat dengan perlakuan yang sama Biasanya petani seperti itu memuji Jadi begini, untuk menjelaskan level ketahanan virus dari varietas melontan virus ini Kita ambil contoh misalkan jam tangan saja yang mudah Jadi jam tangan itu ada yang jenis water resistant Atau tahan air Tapi selalu tertera di situ water resistant sekian ATM Satu ATM kah atau lima ATM kah Artinya biasanya kalau di jam tangan Di sini tertera water resistant 50 meter Artinya dia memiliki ketahanan air Bila digunakan untuk berenang atau menyelam sampai di kedalaman 50 meter Artinya kalau sudah lebih dari 50 meter Atau menyelam sampai 60 meter Dia sudah tidak tahan lagi Ya pasti pertahanan sil untuk water resistantnya Karena airnya akan jebol Kembali ke melon tahan virus Jadi kenapa melon tahan virus masih saja ada yang terkena virus Mungkin di musim-musim tertentu dan di situasi tertentu Itu sama Karena apa serangan virus, serangan kutubul dan gemini virus Di musim-musim tertentu itu Melebihi ambang batas dari ketahanan varietas-varietas tersebut Biasanya serangan virus itu kan tinggi-tingginya itu di bulan 7 sampai bulan 11 Itu intensitas serangan kutubul dan gemini virus itu sangat luar biasa Yang kemudian petani sering menyebutnya Wah musim-musim bulan 7 sampai 11 itu musim angel untuk nanam melon Karena ya saking tingginya serangan Intensitas serangan gemini virus dan kutubul tersebut Kemudian kita menganggap Oh kalau gitu nanam non-tavi dan tavi sama aja Ya tidak begitu juga Artinya begini Nanam tavi itu adalah bagian dari ikhtiar kita Menyempurnakan serangkaian proses budidaya kita Untuk meningkatkan prosentase keberhasilan Jadi sederhananya begini Kalau menggunakan benih yang tavi saja jebol pertahanannya Atau terkena gemini virus apalagi yang tidak menggunakan tavi Sangat dimungkinkan untuk lebih terserang lagi Gampangannya kalau sesuatu itu yang ada instrumen pertahanannya saja masih kena Apalagi yang tidak punya pertahanan Tentu saja kemungkinannya untuk kena akan lebih besar lagi Jadi yang perlu dipahami oleh petani Memilih benih tavi adalah bagian dari salah satu usaha Proses budidaya untuk meningkatkan peluang keberhasilan Yang tetap harus disupport dengan teknis-teknis budidaya yang lain Dengan cara yang baik Ketika petani sudah memilih benih tavi Itu adalah langkah awal Selanjutnya petani yang pertama juga harus memperhitungkan tentang rotasi tanaman Semua teori itu menganjurkan untuk melakukan rotasi tanaman Artinya kalau sudah tanaman itu sering kali ditanami melon Ya sebaiknya mencari lokasi yang lain yang belum terlalu jenuh Sehingga disitu akan ada memutus siklus dari hama penyakit Yang kedua melakukan pengolahan tanah dengan baik Penggunaan pupuk kandang yang sudah fermentasi Sehingga struktur fisik tanah menjadi lebih baik lagi Yang ketiga menggunakan pola pengumpukan dengan baik dan benar Apalagi saat ini harga pupuk luar biasa tinggi ya Pupuk sekarang bukan hanya naik tapi sudah ganti harga Jadi dengan menggunakan pupuk yang baik Pemilihannya tepat dan aplikasinya tepat Itu sangat dianjurkan juga Untuk meningkatkan peluang keberhasilan Yang selanjutnya adalah aplikasi pesticida untuk mengendalikan OPT Organisme pengganggu tanaman dengan cara yang bijak Tentu saja ini sesuai dengan kaedah 4 tepat ya Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara Mungkin kalau salah kalau dikoreksi ya Ketika kita sudah melakukan upaya-upaya itu dengan baik Sudah mulai dari memilih benih yang tafi Mengolah tanah dengan baik Sampai pada aplikasi pesticida dan perawatan tanaman yang baik Barulah disitu kita bertawakal total kepada Allah SWT ya Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Yang maha mengatur dan membagi rezeki Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati kerja keras kita Begitu Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di Gerbek Tani